Sejumlah warga tampak berusaha menolong Hasnawati, seorang guru SMP Negeri di Konawi Selatan, Sulawesi Tenggara, yang bersimbah darah akibat luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya. Pihak keluarga pun histeris melihat Hasnawati sudah tidak bernyawa di rumah sakit. Tidak lama, polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan bernama Jamaludin, yang tidak lain merupakan suami korban. Menurut pengakuan pelaku, ia tega menghabisi nyawa istrinya karena sakit hati diceraikan oleh korban. Pelaku kemudian membuntuti dan menyerempet sepeda motor korban saat korban hendak berangkat menghajar. Korban kemudian terjatuh dan saat itulah pelaku langsung menikam korban sebanyak tiga kali hingga meregang nyawa. Melihat istrinya bersimbah darah, pelaku langsung meninggalkan tempat kejadian perkara. Karena sakit hati, tidak ada komunikasi, terputus komunikasi. Diberkirakan istrinya mengajukan cerai kepada suaminya, sehingga suaminya merasa sakit hati, sehingga terjadi pembunuhan. Selain pelaku, polisi juga menyita sebilah pisau dapur yang pelaku gunakan untuk membunuh istrinya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Konawi Selatan, Sulawesi Tenggara, Andri Ramayana untuk CSI RTV.